Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai baik disini masih terkait informasi viralnya adek Armando ya ah kali ini gubernur Kalimantan Barat ah tampil saya bacakan dari media online kalbaronline.com dengan judul adek Armando lawan alifungsi rumah ibadah jemaat Ahmadiyah Sintang Sutar Maji titik 2 kucing kawin saja dia komentari apalagi Ahmadiyah Hai pembongkaran rumah ibadah jemaat Ahmadiyah Sintang di Desa Balai Harapang kecamatan Tumpunak untuk dijadikan rumah tinggal berlangsung adem ayam bisa dilihat sejak Satpol PP melakukan pembongkaran rumah ibadah jemaat Ahmadiyah Sintang itu sampai dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman merenovasinya jadi rumah tinggal sebodarnya adem saja yang ribut itu kan yang di Jakarta yang disini tenang-tenang saja kata gubernur Kalimantan Barat Sutar Maji kemarin parahnya lagi orang di Jakarta yang ribut soal ahli punsi rumah ibadah jemaat Ahmadiyah Sintang itu ternyata teman Sutar Maji juga ada juga kawan saya sebagai ketua alumni alumni UI Universitas Indonesia malu juga apapun dia komentari adik-adek Armando tuh kucing kawin saja dia komentari apalagi Ahmadiyah ucap Gubernur Kalimantan Barat Bapak Tusar Sutar Maji ia pun menegaskan terutama kepada adik Armando bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mencampuri masalah akidah jemaat Ahmadiyah Sintang yang menganut paham Ahmadiyah sampai meninggal itu terserah itu kita tak campur yang kita jaga jangan sampai ada bentuk fisik antar masyarakat ujar Sutar Maji Hai ia pun menjelaskan kalau bangunan rumah ibadah jemaat Ahmadiyah Sintang itu tidak boleh digunakan secara permanen oleh karenanya Pemprov Kalimantan Barat memutuskan rumah ibadah jemaat Ahmadiyah Sintang itu dialifungsikan karena tidak ada izin tidak boleh digunakan sampai SKB yang mengatur tentang Ahmadiyah membolehkan atau ada putusan lain yang jelas tentang status Ahmadiyah jelas Sutar Maji Pemprov Kalimantan Barat saat ini mematuhi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan pemerintah hanya menjalankan aturan tidak mencampuri pembinaannya itu urusan Kementerian Agama dan MUI tegas Sutar Maji selain mengalih fungsi rumah ibadah jemaat Ahmadiyah Sintang tersebut Pemprov Kalimantan Barat juga akan membangun masjid baru untuk digunakan umat Islam di daerah tersebut nanti 100 meter dari situ saya akan bangun masjid yang dikelola Kementerian Agama dan MUI digunakan bersama siapapun yang mengaku Islam pasti mau ibadah disitu kalau tidak mau ibadah di masjid yang telah kita buat apa itu namanya ucap Sutar Maji diberitakan sebelumnya renovasi rumah ibadah jemaat Ahmadiyah Sintang menjadi rumah tinggal di target kampinis pada 10 Februari 2022 Alhamdulillah kondisi hari ini sudah 70% kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Sulkarnain ia menceritakan awalnya Satpol PP Kabupaten Sintang membongkar beberapa bagian terutama simbol-simbol keagamaan dibangun jemaat Ahmadiyah tersebut selanjutnya barulah pihaknya melakukan renovasi terhadap bangunan jemaat Ahmadiyah Sintang tersebut menjadi rumah tinggal sudah berupa rumah tinggal yang terdiri atas dua kamar tidur satu ruang tamu satu ruang keluarga satu dapur dan satu WC kata Zulkarnain ia menembahkan material bangunan yang digunakan permanen sehingga tidak mudah untuk dia difungsikan kembali menjadi rumah ibadah material bangunan rumah tinggal ini dari Batako jadi permanen tidak mudah untuk dibongkar lagi ucap Zulkarnain setelah renovasi 100% Zulkarnain mengaku akan menyerahkan kunci rumah tinggal itu kepada badan kes bampol Kabupaten Sintang kami membuat dua dokumen berupa dokumen aset dan renovasi katanya sementara itu Bupati Sintang Jarod Winarno menegaskan tidak boleh lagi ada penambahan simbol-simbol tempat ibadah di rumah tinggal di Desa Balai Harapan kecamatan Tempunat tersebut jarod menjelaskan awalnya pemerintah Kabupaten Sintang memberikan dua opsi untuk menyelesaikan permasalahan rumah ibadah jamaat Ahmadiyah tersebut opsi pertama Pemkap Sintang membeli bangunannya opsi kedua mengubah atau merenovasi rumah ibadah jamaat Ahmadiyah itu menjadi rumah tinggal opsi kedua yang kemudian dipilih kata Jarod selain opsi tersebut ungkap Jarod Gubernur Kalbar Sutarmiji juga akan membangun satu unit masjid di Desa Balai Harapan menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Anwar Ahmad lahan untuk masjid itu sudah siap lahannya ukuran 25 x 100 meter di Desa Balai Harapan kecamatan Tempunat Sertifikatnya sudah dipegang Kementerian Agama Kabupaten Sintang di lahan tersebut sudah ada surau dan sudah dipakai umat Islam di sana masjid akan dibangun di belakangnya surau tidak dibongkar tapi akan kita memanfaatkan jadi sekretariat pengurus masjid jelas Anwar ia menambahkan Gubernur Kalbar sudah menyampaikan bahwa lahan itu akan dibeli dan dibangunkan masjid oleh Pemprov Kalimantan Barat semua syarat sudah lengkap seperti persetujuan masyarakat Desa Camat KUA dan FKUB sudah ada bentuk dan ukuran belum disampaikan dari Pemprov Kalimantan Barat Tutur Anwar nah ini kawan ternyata cuy tanpa Adi Armando ini ya kan langsung dijawab oleh Gubernur Kalimantan Barat Pak Sutar Miji dimana beliau juga adalah Ketua Umum Aluni Indonesia UI sampai dibilangnya kucing kawin saja dikementari oleh Armando apalagi Ahmadiyah jadi orang bertanya-tanya apakah Adi Armando mau jadi pembela pembela Ahmadiyah kalau mau jadi pembela Ahmadiyah ya terjun langsung kumpulkan seluruh Ahmadiyah dan dibela betul kata Pak Gubernur ini disana saja adem ayom loh ini Adi Armando dari Jakarta malang obok-obok Kalimantan Barat sintang wajarlah wajar itu warga disana marah karena disana saja adem ayom loh ini kok diprovokasi dari sini dari Jakarta oleh Adi Armando jadi orang bertanya-tanya siapa sebenarnya Adi Armando jangan salahkan Gubernurnya jangan salahkan warganya ya ini kan kesepakatan SKB ya kan mu'i tuh berarti secara tidak langsung Adi Armando ini sudah mau lawang kebijakan negara nah kira-kira kalau begini bagaimana bah betul juga kata Pak Gubernur ini disana adem ayom di Kalbar loh kok ada orang dari luar masuk ya kan datang sebagai pahlawan kesiangan ini memang sengaja cari gara-gara Pak Adi Armando ini kalau begini ya silahkan kawanku yang mau memberikan komentar silahkan ya tapi saya berpesan hindari ya kata-kata atau kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan kita doakan Gubernur Kalimantan Barat ya Pak Sutarmiji semoga beliau selalu diberikan keselamatan kesehatan kesuksesan keberkahan umur yang panjang dan dimurahkan rezikinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal dan saya juga secara pribadi mendoakan Pak Adi Armando selalu juga diberikan keselamatan kesihatan dan diberkahi umur yang panjang samalah saya doakan semuanya Merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Engkari Harga Mati Selamat menikmati